Proses verifikasi syarat dukungan bagi bakal colon kepala daerah atau baca gada perseorangan di Teringgalai memasuki tahap kursiak. Masanya proses verifikasi administrasi perbaikan tahap pertama telah selesai. Hasilnya, dari syarat dukungan yang diajukan sejumlah lebih dari 100 ribu, hanya ada 52.160 dukungan yang memenuhi syarat. Ketua KPU Teringgalai, Kistati Inavia mengatakan hasil dari verifikasi administrasi tahap pertama telah disampaikan kepada bakal colon perseorangan pada 19 Juni 2024. Sesuai data yang ada, dukungan tersebar di 14 kecamatan dengan jumlah sebesar ada di Kejamatan Dongko dan Kejamatan Bendunga. Setelah proses verifikasi administrasi selesai, tahap selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktua yang dicitualkan berlangsung dari 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Verifikasi ini akan memastikan keabsahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dalam tahap administrasi. Demikian, lebih lanjut, Kistati Inavia menjelaskan untuk penyebab dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, salah satunya karena adanya dukungan ganda. Dalam kasus ini, hanya ada satu dukungan yang dapat dinyatakan memenuhi syarat, sementara yang lainnya tidak. Selain itu, ketidaksesuaian antara data dalam sistem informasi pencolonan atau silon dengan dokumen yang diunggah juga menjadi alasan tidak lolosnya dukungan. Yang tidak memenuhi syarat, karena memang secara ketentuan yang dilakukan verifikasi faktual adalah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat pada saat verifikasi administrasi dan saat verifikasi administrasi perbaikan ke-1. Jadi, untuk yang tidak memenuhi syarat itu ada beberapa hal. Yang pertama, ketika ditemukan ganda, ganda internal, maka yang satu bisa memenuhi syarat, bisa tidak memenuhi syarat, tetapi untuk yang ganda lainnya tidak memenuhi syarat. Terus, kemudian ketika isian dalam silon dengan dokumen yang diunggah tidak sesuai, itu juga tidak memenuhi syarat. Untuk yang memenuhi syarat ini ada dua kecamatan yang banyak ya sebarannya, di kecamatan Dongko sama di kecamatan Gendungan. Tetapi merata di 14 kecamatan semuanya ada pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat. Untuk verifikasi faktual, Istatian memastikan akan dilakukan dengan sistem sensus, karena hingga saat ini belum ada ketentuan baru terkait proses verifikasi faktual ini. Sehingga masih mengaju pada ketentuan yang lama, yaitu dengan sensus. Sebelumnya diketahui bahwa pasangan calon persorang yang mendaftar dan menyerahkan berkas dukungan ke KPU Teringgalek adalah Cahyo Hamdriyadi dan Suri Tom. Keduanya berharap dapat melangkah ke tahap selanjutnya dengan dukungan yang telah diverifikasi. Terima kasih.